Yuk, gak usah pake lama-lama, kita langsung bongkar aja cuy Waduh, udah ada kayak tulangnya guys Eits, sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu guys Buat kalian yang belum subscribe, yang sudah subscribe, mari kita nonton videonya sampai selesai Halo guys, balik lagi di channel kita, Zilap World Hari ini aku gak akan bahas iguana, hari ini aku akan bahas kadal lontong guys Jadi, panana atau Blue Tongue King, aku pernah punya dulu banget Ini udah kurang lebih 8 bulan kali ya disini guys Udah lama banget 8 bulan, gak aku tengok-tengok dan kita akan langsung lihat guys Buat kalian yang gak tau, panananya udah dikubur, alias udah mati Kurang lebih 8 bulan yang lalu, aku pelihara terus dia mati ukuran kurang lebih 40an cm Dan aku kubur disini Untuk melihat seperti apa sekarang wujudnya setelah dikubur Nanti aku akan taruh sini pasirnya ya Terus kita akan lihat cuy, bentuknya udah kayak apa Yuk, kalau saya pake lama-lama, kita langsung bongkar aja cuy Waduh, udah ada kayak tulangnya guys Ini bukan ya Iya, kesini Anjir Kok ada pupa-pupa Yangnya dimakanin belatung kan Aduh, pasir Bertebut guys Oke Dia agak di bawah sih, ingatku Aduh, aku kuburin Waduh Jadi mumi Ini bentuknya udah gak panana lagi Oh my god Ini bentuk apa cuy Ini kepalanya Iya guys, ini kepalanya Buntung kepalanya Ramaan kali ya Kayaknya aku nguburnya Jadi mumi nih Ini bagian apa yang gak tau udah Ini sisiknya nih keliatan nih Ini vlog hari ini ringan-ringan aja ya Kita bongkar kuburan cuy Blue tangs king Kita patah disini Tuh, uh Ini adonan ini Noti Ini sisiknya Coba pongkar yang ini Oh iya kepalanya guys Bukan penasaran nih Oh ini bagian leher bawah gak sih Lo gak salah ya Oh iya kepalanya guys Oh my god Kita mendapatkan Kepala Panana Ini hidungnya Hidung giginya Masih utuh Tulangnya maksudnya ya Kalau utuh serem juga Sudah 8 bulan lebih Oh ini liat Ini bisa Apa namanya Disambung lagi Dipasang lagi Jadi Tengkorak banana Uh Wow Liat kepalanya Jadi cerita sedikit Si Banana ini Matinya Karena pneumonia ya Kayak flu gitu lah Kalau di manusia guys Parah Paru-paru basah gitu Terus Dia Akhirnya mati Beberapa hari gak mau makan Nih Bahkan sisiknya tuh masih nempel Disini guys Jadi kalian yang penasaran Mungkin ya Walaupun di google Udah banyak Tengkorak Panana tuh kayak apa Kayak gini nih Tuh Ini kepalanya Ekornya gak keliatan ya Tapi ya Jangan kan ekor badan aja Udah gak Berbentuk Dan ini kalau aku boleh ceritakan Gak ada baunya ya cuy Bener-bener udah Bersatu dengan Tanah Gak ada baunya nih Sampai menggumpalnya Ih Oh my god Ya gak ada baunya cuy Kita akan coba mungkin Buat kalian yang belum pernah Lihat Panana Hidupnya Kayak apa Yuk kita lihat yuk Oke kita buka Tara Nah ini Adalah Panana yang Versi masih hidupnya guys Tuh Kepalanya kayak gitu Ini yang Sudah tewas Tuh Hidungnya beda ya Dan penasaran kan giginya Panana kan gak keliatan ya Biasanya kan kayak Bang Gigi Panana gak ada kayaknya ya Tapi ternyata waktu Aku lihat Secara langsung ini Giginya Ada cuy Tuh kayak Mirip-mirip Kayak gigi manusia dia gak tajam Malah tumpul dan Banyak juga ternyata ya Tuh Sini Ini belum aku bersihin dia habis shading Ada pupuk Kecil-kecil Kering Pupnya bagus ya Gak basah Wih Dia Feeding responnya tinggi banget guys Jadi aku buka gini Pasti datangin Lalu minta Mamam Tadi udah makan dua jantrik Udah besok lagi Yang ini juga Kalau kalian terakhir tau Ini kan dulu juga kena pneumonia kan terakhir tuh Tapi dia Udah sembuh nih sekarang nih Udah sembuh total ya Dari pneumonia Jadi Sekarang nih ya Kayak gini nih keadaannya guys Coba kasih makan yuk Makanannya aku Selang-seling ya Kadang Udang laut Kadang ayam filet Kadang Dog food seperti ini Terus Cangkrik Terus Apa ya macam-macam Macam buah Papaya Pisang Karena dia omnivora kan guys Oke Ini kasih Air dulu Biar ada dampuk Oke Udah Ada dampuk Terus kita bisa Kasih langsung cuy Coba kita kasih langsung Yang digigit Eh Nggak pik Wih Ini Ini disini Ini disini Ngarik Kegigit dia Soalnya kadang-kadang gak tau Tuh kan Mana tangan Mana Get food Yum Coba hatinya Wih Ini Ini Pintar Nih Nih Ini makanya Memang aku sengaja gak push Supaya Tidak obesitas Panana Gampang obesitas Yam Enak Hmm Mantap Itu ada tokai Ada taik Itu di bawah Lampu Nanti aku bersihin Lagi ya Yang selalu tuh Memang liat Hewan Lampu Makan Coy Coba Segini Habisnya Habis gila Kacau Sekarang yang satu Yang satu Sini Sini Eh Hehehe Oh Cak Sini Tom Tung Yam Yam Udah Oke habis guys Habis lumayan banyak ya hari ini Besok kuasa 3 hari kalian ya Karena ini untuk vlog Kita kasih lagi Satu lagi Untuk si tengkorak Ayo makan Aduh Nanti kadang-kadang Jadi tengkoraknya seperti ini Berbandingannya Ukurannya kurang lebih sama Waktu mati guys Segini Empatpunan cm Tiga lima lah Tiga lima empatpunuh cm Kepalanya ukurannya sama Woy Terlihat dari samping Seperti ini Oke guys Untung yang ini selamat pneumonia Yang ini enggak 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 kena nih Yang sempat kena pneumonia ini Terus Akhirnya dia Survive ya Dengan cara Kasih lampu full 24 jam Terus dikasih tempat sembunyi Lalu makan aku selang-seling tetap Terus air tetap ada Water di satu Terus aku kasih Kayak ini guys Tara Ini obat burung Stikernya hilang lagi Obat buat pilak burung lah pokoknya Aku kasih ke Si panananya Cuy Gitu Oke Masih ada satu panananya lagi Yang sekalian aku mau lihat Belum aku ini Jarang aku Tunjukin Yuk Oke guys Ada satu ekor panananya lagi Yang Jarang aku tunjukin Dan Aku sendiri juga jarang Mantau lagi Sampai sekarang Ini Columbia Belum bertelur Coba aku Taruh sini Apakah dia masih Di dupa pelangga Aku udah lama juga Nggak lihat Dia dimana ya Harusnya sih masih Ya Karena nggak ada Nggak ada Pangkainya Kelamati Aduh S-munt yang banyak Anjir 1 2 3 Itu dia guys Wui Jadi ini tanimbar Pemberian dari Sudah Ini banget nih Sudah Apa namanya Eh Eh Kabur dia Sudah kayak di alam dia Gila Selama ini aku cuma Ngasih makan Pepaya Pisang Itu Aku lempar-lempar Tebaanku sih Dia ikut makan ya Ini pemberian dari Area project guys Jadi kalau kalian tahu Area project Itu dia Spesialisasinya di Panana Ini ekornya udah tumbuh ya Tumbuh lagi ya pak Setaku sih nggak tumbuh deh Kemudian area project Project waktu itu Terus Aku taruh sini kan Kita lihat Lincah banget Aku balikin nih Rumahnya dia kayaknya disini Ayo balik Balik rumah Ini aku tutup lagi Sana Kesana Kesana Ini malah sehat banget guys Gak pernah aku Cek Gak pernah aku apa-apain Makan juga Gak pernah aku pantau Hidup-hidup aja deh Sana Sana Arah Kesini Nah Sudah Oke guys Sepertinya kayak gitu Dulu vlog kali ini Tadi kita udah Bongkar-bongkar gugurannya Si Panana Ternyata Pangkoraknya si Panana tuh Seperti itu ya Bentuknya ya Aku juga baru tau Dan giginya Juga itu Salah satu info Baru juga sih Buat Aku Melihat Gigi Panana Ternyata Panana tuh ada Giginya ya Karena kalau dilihat sekilas Dari penampakan dari luar Itu kan kayak ompong Dan gak ada giginya Dan kesannya gak tajam Tapi kalau kalian merasakan Gigitan Panana tuh Lumayan nih Gigitannya tuh Kayak Sebenernya gak tajam giginya Cuman dia Kencang banget Gigitannya tuh Kuat guys Jadi kayak Kalian tau Tang Tangnya apa Bisa Indonesia Ya pokoknya itulah guys Kayak di jepit tang Kayak kejepit pintu Pintu kayak gini nih Nih kalian kejepit Nah itu rasanya kayak gitu Dan gak Gak berdarah Cuman nanti Apa namanya Jadi merah aja gitu Tapi sakit lah pokoknya Kalau apalagi yang dewasa guys Kayak gitu Dan ternyata giginya Kayak gitu ya Jadi gak heran Mungkin kalau aku lihat sih Kekuatan Rahangnya itu Berasal dari pipinya Bagian sini tuh kan Dia kayak gede gitu kan Biasanya Reptil-reptil Dengan Pipi yang besar Seperti Ini bagian rahang itu besar Itu gigitannya akan Lebih kenceng Daripada yang Enggak ya guys Bisa jadi itu Gigitannya lebih kenceng Daripada si iguana Tapi Dampaknya Lebih berbahaya iguana Karena gigi iguana kan tajam Kalau panana enggak Oke guys Gitu dulu Selamat sore Dan Nih tadi si bimbu nguras Ini bukan aku ya Sekali lagi Ini bukan aku yang nguras Tapi bimbu Bimbu dia nguras sendiri Terus lumpurnya tuh lihat Lumpurnya mengendap Di situ di ujung Yaudah guys Gitu dulu vlog kali ini Thank you Subscribe, like, komen Untuk mendukung Agar tetap berkembang Kita berjumpa lagi di video selanjutnya Semoga kalian bisa Selesaikan dengan yang Pernyataan gue Atau reptil Lainnya Atau panana lainnya guys Bye bye Seperti biasa 100 komentar Di video ini Nyambung Dengan videonya Komentarnya Langsung giveaway 5 ekor Super red iguana Untuk 5 orang pemenang guys Langsung komen ya Thank you Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax